Ini kita diminta untuk menentukan statistik maksimum, statistik minimum, dan median. Jadi, untuk menentukan statistik tersebut, kita harus mengurutkan datanya dari terkecil hingga terbesar. Di sini sudah terdapat pengurutan data dari yang terkecil dari 0 sampai terbesar sampai 100. Jadi, kita sudah bisa menjawab statistik maksimum, maksimumnya adalah di 100. Kemudian, minimumnya ada di data pertama pada urutan, yaitu 0. Untuk mencari key 2, atau ini disebut dengan median, ini berhubung jumlah datanya ada sebanyak N sama dengan 40, datanya genap. Maka, kita menggunakan rumus X urutan ke N ditambah 1 dibagi 2 untuk median. Jadi, ini adalah X urutan ke 41 dibagi 2. Jadi, ini adalah X urutan ke 20,5. Atau ini adalah maksudnya urutan data ke 20 ditambah dengan data urutan ke 21. Kemudian, dibagi dengan 2. Selanjutnya, kita tinggal masukkan data-data yang ke 20 ini dan ke 21. Kita masukkan, lihat ke 20, datanya adalah 50. Kemudian, ini kita masukkan 50 ditambahkan dengan 21. Data ke 21 adalah di 57. Kemudian, ini dibagi dengan 2. Kita jumlahkan, ini adalah 107 dibagi 2. Ini artinya adalah 107 dibagi 2, 53,5. Jadi, inilah nilai dari median ataupun nilai dari kuartil kedua. Sampai jumpa di soal selanjutnya.